Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Bengkel Tio Otomotif yang terletak di Jalan Blodamar Gang Nusa Indah 1 Waidadi Baru Soekarame Bandar Lampung Teman-teman kembali Bengkel Tio berbagi informasi seputar otomotif teman-teman Kesempatan kali ini Bengkel Tio berbagi informasi mengenai Tengki Tengki Solar L300 bocor teman-teman Ini Tengki L300 bocor dan cara menanganinya Supaya aman Artinya tidak berbahaya Karena itu bahan bakar Jadi ada teknik-teknik Untuk apa namanya Penambalan itu harus pakai Pakai trik teman-teman Supaya tidak terjadi hal-hal yang Tidak dimungkinkan Mari kita sama-sama lihat teman-teman Tekniknya teman-teman Ya inilah Tengkinya teman-teman Tengki Solar Tengki L300 Solar Yang ada keluhan bocor Karena Masuk lubang Dan Tengkinya nyangkut Batu teman-teman Akhirnya Bocor Soek si Tengki Dan ini kita Adakan perbaikan Perbaikan Supaya tidak bocor Teman-teman Nah disini Kami akan memberikan Trick gitu teman-teman Supaya Aman gitu Nah ini Kami selama ini Tidak Tidak ini teman-teman Tidak di Last teman-teman Karena sangat berisiko Karena tanki Bahan bakar ya Kalau di last Dia Akan Keluar api Nah ini kita Sistemnya kita Solder teman-teman Kita cari Sumbernya Dimana Kan Kita cari sumber Dimana Kebocorannya Dimana Setelah itu Kita bersihkan Amplas Setelah itu Kita bawa ke Tukang Tukang dinamo Teman-teman Tukang dinamo Radiator Yang biasa Nyolder Nah ini Disolder Pakai Aluminium Teman-teman Jadi Lebih Safety Lebih aman Tidak Terjadi Sesuatu Yang Tidak Kita Inginkan Kan gitu Supaya aman Teman-teman Ya inilah Tanki Solar L300 Teman-teman Makanya Buat Teman-teman Yang Memiliki L300 Ketika Jalan Berlubang Atau Di kemungkinan Nyangkut Itu Ya harus Hati-hati Ya karena Kalau Terlalu Dipaksa Ya beginilah Akhirnya Ya begini Ngantem Ngantem Batu Membaret Dan Akhirnya Bocor Solarnya Teman-teman Ini ya Mau gak mau Harus Diturunkan Kita Kuras Dulu Solarnya Kita Kuras Kuras Sampai Kering Baru Kita Kita Lash Kita Solder Teman-teman Memang Harus Berhati-hati Teman-teman Karena Sifatnya Kan Bahan bakar Itu Ngeri Jadi harus Penanganannya Ya harus Hati-hati Lah Itu Ini Kebetulan Ada pelanggan Pelanggan Ketika Dibawa Supirnya Ternyata Mungkin Kurang Hati-hati Di Di Jalan Berlubang Sehingga Dia Ngantem Lubang Teman-teman Oke Sementara Itu yang Dapat Kami Sampaikan Dari Bengkel Tio Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh